Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih teman-teman semua Para pejuang cuan, pejuang sanggup terus asik ya Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian Amin, mantap jiwa ya Tetap ya kan kawan, saya canggir kopi harus selalu ada ya Buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman Dimana, kalau kita lihat bersama-sama ya Dari segi kinerja ya Untuk trendingnya ada Bitcoin teman-teman ya Terus ada apa lagi tadi selain Bitcoin ya Bentar kita lihat Nah, waduh Gak mau gerak Ya intinya kalian bisa lihat sendiri nanti di CoinMarketCap ya teman-teman ya Oke, dimana kalau kita melihat bersama-sama ya Kinerja daripada Bitcoin dan kawan-kawan Disini sudah menunjukkan tanda-tanda positif teman-teman Dan semoga kinerja seperti ini berkelanjutan ya Sampai buluran, sampai puncaknya tentunya Ya bukan hanya sampai buluran Karena kita sudah masuk di mini buluran nih ya Sudah sampai tentunya Tapi belum sampai puncaknya gitu teman-teman ya Semoga saja nanti bisa sampai di puncak buluran Ya kan Alcoin teman-teman yang kalian pegang Entah kalian pegang Cardano, Solana, BNB, Ethereum, Shiba Inu, Avalanche, Polkadot dan masih banyak aset yang lainnya Semoga semuanya bisa membuat all time hack barunya Amin Mantap jiwa ya Nah kali ini ada sedikit informasi teman-teman ya Informasi seneng dan informasi gak senengnya Nah kita bahas yang gak senengnya terlebih dahulu teman-teman ya Dimana gak senengnya ya Kita melihat perkembangan daripada Sibarium untuk saat ini teman-teman ya Nah kita gak agak sedikit apa ya Kok seperti ini gitu ya kan Transaksi Siba Inu di jaringan Sibarium teman-teman ya Tentunya kita mengacu pada blockchainnya ya kan Disini mengalami penurunan teman-teman mengalami penurunan setelah ya kan Kita ketahu sendiri ya Puncak tertinggi transaksi daily daripada Sibarium itu sampai jutaan ya Kalau gak salah di 7,5 atau berapa juta transaksi per hari Habis itu ya turun-turun-turun di ratusan ribu Dan kali ini berada di 10 ribuan teman-teman untuk transaksinya Semoga saja sih ya Kita bisa mengacu transaksi daily ini bisa meningkat kembali Ketika memang sudah banyak daps yang mulai masuk Token-token baru mulai masuk gitu teman-teman ya Kita juga akan melihat tingkat transaksi yang jauh lebih signifikan lagi Semoga saja dalam waktu dekat Amin Nah kali ini teman-teman untuk Siba Inu sendiri ya Dia membakar sekitar 392 juta token Saat nilai pembakaran meningkat sekitar 57% Oke Jadi ya kita berbicara secara fakta lah untuk Siba Army semua lah ya Kita gak Bisa dikatakan kaum halu Yang penting kita punya asetnya gitu Halu gak apa-apa gitu ya Nah tapi ya realistis juga gitu teman-teman Masalah terbesar Siba Inu itu aja di supply-nya Oke Ini adalah masalah terbesar Kenapa saya bilang masalah terbesar? Karena masalah-masalah lainnya itu udah lewat gitu teman-teman ya Kalau ditanya apa fungsi daripada Siba Inu? Ya kalian bisa menjawab Fungsinya ada di dunia nyata Bisa buat bayar ini, beli ini, beli itu dan sebagainya Itu teman-teman ya Terus Apa yang ditawarkan dari sektor teknologi? Ya teknologi dia juga udah nawarin tuh Blockchain-nya gitu ya kan Tinggal ngembangin ke adoption masalnya Kalau kita lihat dari transaksi dailynya Pernah mencapai di area 7,5 juta transaksi per daily Dan saat ini sedang mengalami penurunan ya Karena memang dalam tahap pengembangan untuk menuju ke adopsi masal gitu Kalau kita berbicara fungsinya, kita berbicara teknologinya Udah ada di Siba Inu gitu ya Terus masalah terbesarnya Ya itu tadi di supply teman-teman ya Di sini kembali lagi supply and demand bermain untuk kinerja harga ya Nah di sini kenapa ya pembakaran itu sangat penting bagi Siba Inu Karena gini teman-teman ya Pembakaran Siba Inu ketika terjadi pembakaran dengan jumlah yang besar Dengan demand yang stabil Kita berbicara demandnya stabil loh ya Pembakaran supply daripada Siba Inu Semisal nih untuk total saat ini di burn kembali 50% Semisal seperti itu ini hanya sebagai contoh ya Terus demand ya demand permintaan itu stabil Maka di sini kita akan melihat kinerja kenaikan harga Secara step by stepnya ya Nah ini ketika demandnya stabil Lantas ketika demandnya meningkat gimana bang? Ya kalau ketika demandnya meningkat Kita akan melihat kenaikan harga daripada Siba Inu yang cukup signifikan Ketika demand mulai meningkat gitu teman-teman Lantas ketika ada pembakaran Terus demandnya menurun gimana bang? Ya nggak akan ada efek kenaikan harga gitu teman-teman Makanya di sini supply and demand bermain ya Kita berbicara demand ya Demand daripada Siba Inu ya ini cukup tinggi Peminat daripada Siba Inu cukup Antusias teman-teman Kalian tahu sendiri beberapa waktu yang lalu ya Paus itu mulai melakukan penyerokan daripada Siba Inu ya Ketika harganya mengalami korelasi Konsolidasi atau penurunan ya Mereka mulai mengumpulkan sedikit demi sedikit Untuk mendapatkan Siba yang lebih banyak Karena apa? Ya kenapa mereka mau melakukan itu? Ya mungkin menurut mereka ya kan Siba Inu masih ada potensi nih Meskipun dia ke one century masih membutuhkan waktu jangka yang lumayan lama Dengan supply yang masih banyak gitu teman-teman ya Akan tetapi di sini teman-teman Kalau menurut saya pribadi Di angka atas 1 rupiah lah Itu masih possible untuk Siba Inu Antara tahun ini sampai tahun 2025 Masih possible Ya mungkin di 2 rupiah bisa juga teman-teman Atau 2,5 rupiah Atau bahkan 5 rupiah Itu masih ada kemungkinan ke situ teman-teman ya Masih ada kemungkinan di situ Makanya ya kan Kalau kalian yakin dengan Siba Silahkan ya Kalian melakukan yang namanya DCI gitu teman-teman ya Ingat ya Karena segala sesuatu gak ada yang tahu Ya kemana arah Siba Kemana arah Ethereum Kemana arah Bitcoin Solana dan sebagainya ya Siapa tahu nih sejarah tahun 2021 Yang gak ada satupun orang mengira Siba Inu Bisa mengalami kenaikan sampai jutaan persen Ya kan Tiba-tiba naik segitu Waduh Apa ada yang kira waktu itu Gak ada teman-teman ya Gak ada Dan ternyata apa Dengan kesuksesan daripada Siba Inu tahun 2021 Membuat Siba Inu semakin hype Membuat seiring berjalannya waktu memiliki utilitas Seiring berjalannya waktu menawarkan teknologi gitu teman-teman Jadi udah mulai kesini Kesini menawarkan sesuatu hal yang mungkin bersaing dengan Alcoin Koin-koin utilitas gitu teman-teman ya Seperti itu Walaupun dia masih dalam sektor mem Gitu ya kan Nah Disini Kita lihat bersama-sama teman-teman ya Semoga saja pembakaran daripada Siba Inu ya kan Bisa membakar setidaknya ya Minimal-minimal per hari bisa di angka Ratusan juta lah 392 juta 500 juta Bahkan ke 1M gitu harapannya Dan kita akan melihat Sistem pembakaran Siba Inu yang sangat transparasi Nanti ketika udah terjadi yang namanya Hardfrog Ya karena hardfrog kedua Ini akan meningkatkan Atau merubah ya Parameter pembakaran manual ke otomatis Nah disitu nanti kita akan melihat Setransparan-transparan mungkin Ya setransparan-transparan mungkin Kenapa? Karena setiap ambang batas yang sudah ditentukan oleh tim Siba Inu Maka disitu ya secara otomatis akan Terbakar teman-teman ya Entah dalam sehari tercapai ya terbakar Dua hari tercapai ya terbakar gitu teman-teman Kalau saat ini kan pembakaran masih sistem manual Kadang sebulan sekali ya Kadang malah sebulan bisa dua kali Jadi belum tentu Nah kalau udah hardfrog Pembakaran udah berubah dari manual ke otomatis Maka pembakaran disini akan melihat Kinerja apa Secara otomatis Entah dua hari Entah sehari Seminggu Nah itu kita akan melihat pembakaran secara otomatis Dan transparanasi yang Mantap jiwa Nah disini kalau kita lihat Teril cat daripada Siba Inu teman-teman ya Dimana ya kan Disini dia setelah menyentuh di area resisten tergedekatnya Disini teman-teman Dia terjadi rejection Ya bisa kalian lihat nih Udah kemarin nyentuh nih Habis itu terjecek kembali Nah disini teman-teman ya Kalau kita lihat bersama-sama Kita tunggu closing candle hari ini teman-teman ya Nah closing candle hari ini Apakah ini akan nge-break swing height ini teman-teman ya Swing heightnya ini ya Oke apakah dia akan nge-break Nah kalau dia akan nge-break teman-teman ya Maka dia masih ada potensi untuk meneruskan kenaikannya Tapi kalau dia sampai nge-break swing low yang ini Maka dia ada potensi nih Buat mengalami penurunan untuk menutup cap Mungkin sampai di area sini Penurunannya 229 kembali teman-teman Seperti itu ya Dan atau bisa juga sampai di area sini nih Di area berapa? 236 gitu teman-teman ya Ini dalam time frame daily Coba kita turunkan ke time frame 4 jam Untuk mencari Supply and demandnya gitu teman-teman Area support resistennya juga Yang dimana Nah seperti yang bilang ya Di time frame 4 jam sangat terlihat jelas Teman-teman sangat terlihat jelas Dimana disini ada area apa? Area supply Oke ini Ini bisa kalian lihat nih Ini adalah area supply teman-teman Dimana terjadi yang namanya Drop base drop Nah ini area supply Kalau sampai ini tersentuh teman-teman ya Tidak menutup kemungkinan nih Siba bisa turun sampai di range harga sini Yaitu di area 231 Terendahnya Terendahnya itu bisa sampai di range harga Ngambil swing low-nya di area 210 Ini adalah terendahnya Mungkin bisa juga sampai disini teman-teman ya Harapannya di area sini 223 ini udah tertahan gitu teman-teman ya Dan saat ini Kalau kita lihat bersama-sama Teman-teman disini Ada yang namanya Apa Apa ya Satu candle Bullish Yang terbrick Dengan Tiga candle Beris Teman-teman Apa Lebih dari tinggal Candle beris Dan coba Kalau kita ukur pakai Vibu Kena enggak gitu ya Sistemnya gitu teman-teman Kena enggak ini sistemnya ya Sampai mana dia Mau terjadi koreksi Nah Di area ini sebenarnya adalah Area 16 618 Teman-teman Ini ya Ini adalah area 618 Dan semoga saja Di area 618 ini Enggak mengonfirmasi area supply ini Yang dimana Kalau sampai terkonfirmasi area supply ini Maka dia akan ada potensi Untuk meneruskan penurunan Penurunan sampai mana Seperti yang saya bilang Mungkin sampai di area 2273 Ya 2272 Gitu teman-teman Atau bahkan sampai di area 224 Itu ya teman-teman Ya semoga saja sih Enggak Nah Kalau dia ngambil posisi Di area tengah-tengahnya Yaitu di area 2.618 Maka dia berpotensi nih Ya Buat turun sampai Di range harga 211 Makanya kita bisa Ngambil posisi Di area situ Nah Untuk saat ini Teman-teman Untuk saat ini Si Bak Inu ya Sudah Bisa dikatakan Dia berada di area 382 Ya 382 Area 618 Sudah kecebol Biasanya sih Disini dia akan terjadi Yang namanya sedikit Retracement Ya muka-muka saja Retracementnya gak jauh ya Retracementnya disini aja lah Habis itu dia Break out kembali Membuat trend Pembalikan Oke Mungkin ini dulu Semoga sedikit bantu Dan salam cuan Biasa dikatakan Biasa dikatakan Biasa dikatakan Biasa dikatakan